Akibat sopir ugal-ugalan di jalan raya, sebuah angkutan kota yang bernomor polisi BA1960BU curusan pasaraya Tabing mengalami riset di bagian depan setelah menabrak sebuah minibus di kawasan Tabing Sabtu siap. Menurut pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian, angkut yang melaju dari arah Tabing menuju pasaraya ini hilang kendali setelah melaju dalam kecepatan tinggi. Belakang ini mengakibatkan dua penumpang angkutan kota, laki-laki dan perempuan mengalami luka-luka. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan. Sementara itu, sopir angkut telah diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan di unit Laka Lantas. Mobil ladang grup berhenti, kalau tahu datang mobil angkut yang warna putih dengan kecepatan tinggi, langsung saja menabrak ekor dari belakang mobil tersebut. Mengakibatkan ada dua orang tadi yang luka sudah dilarikan ke rumah sakit. Silahkan menjadi tontonan pengguna jalan raya yang menyebabkan arus kendaraan tersendam. Ikhlasul Isan, Padang TV Omong-Uns, Padang TV Mati